PEMBICARA 1 Persebaya lolos semifinal menjadi judul yang viral di media. Setelah Bajol Ijo menaklukkan Tira Persikabu di kandang. Laga dramatis tersaji di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Tira Persikabu, Jumat 29 Maret 2019. Persebaya memastikan kemenangan di akhir laga. Persebaya mencetak gol cepat melalui manusia Zalilov di menit kedua. Berawal dari umpan silang Amido Balde dari sisi kiri, Irfan Jaya yang bebas meneruskan umpan kepada Manu Zalilov. Dengan tenangan salto, pemain asal Tajikistan ini berhasil membobol gawang Angga Saputro. Satu gol, persebaya unggul hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Tira Persikabu langsung bermain cepat untuk mengejar ketertinggalan. Di menit 61, Osas Saha berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari sepak pojok, Osas Saha berhasil menanduk bola menggetarkan pojok kanan atas gawang Miswar Saputra. Pada menit 87, Persebaya mendapatkan hadiah penalti. Damian Lizio berhasil menggetarkan gawang Young Warrior jelukan Tira Persikabu. Gol ini membuat seisi stadion bergemuruh. Tambahan gol dicetak Amido Balde di akhir pertandingan. Persebaya pun sukses menaklukkan Tira Persikabu 3-1. Setelah gol terjadi, protes keras Rifat Mara Sabisi membuahkan kartu merah setelah mendorong dan mengacungkan jari tengah kepada wasit. Kartu merah kedua diberikan kepada mana hati Lestusen usai menanduk M. Hidayat. Kericuhan pun terjadi usai wasit meniup peluit panjang. Pada tahun ini, biarlah persikabu yang keempat. Akhirnya persebaya masuk di panggung Minang. Lalu-lalu kan di Bapak Bisa. Dan ini, saya juga meresetif dingin-dingin pada pemainnya. Pada pemain yang berjalan terbiasa pada hari ini. Cepat mengunggul segalanya di Bapak pertama, kemudian melenoy, agak sedikit mengundur di Bapak kedua, di awal. Kemudian bangkit lagi setelah keadaan 21-1. Dan lain-lain berangkat. Jadi, berangkat persoalan mudah, dan kami pun merasanya memasukkan pemain-pemain penggandi yang pas. Sehingga mereka semuanya, tiga-tiganya, memberikan kontribusi. Kemudian saya di Kabupaten Cukuri, satu-satunya pribadi. Di Pira Presiden ini, 4 tahun berbiasa, masuk Semedina. Selamat pagi 2 anak, tahun kedua bersama KCIP. Kedua-kedua nomor tiga bersama KCIP juga, tahun kemarin nomor tempat bersama KCMS. Dan kali ini, diberikan sila yang masuk di Bapak 9 dan saya ikut lanjut terus. Mudah-mudahan bisa sampai di akhir. Di akhir aja itu anak. Amin, amin. Sudah saja, kemudian disini mengenai jalan pertanian, betul kami sempat mengedol. Ya, itu bahkan lapangan tengah, kami sedikit terlalu jauh duduk di belakang jika ditekatkan mereka. Dan lagi-lagi mereka bisa menyamakan dudukan dari bola mati itu ekonomi. Padahal semuanya sudah tersebut. Tapi apapun namanya, apapun itu, kita patut syukuri dan pada hari ini, kita bisa menanggung dengan cukup. Ya, lawan bagus juga. Kita juga harus apresiasi semua pemain spesifikasi. Tadi semua kerja keras. Ya, di babak pertama itu, kita bisa citar 2-4. Setelah itu, mereka semua pemain tunggu, kita main ya. Di babak kedua, mereka lebih agresif. Mereka mulai press kita dilemat. Jadi, kita ada kesulitan buat saya sama-sama dan teman-teman main dari belakang. Jadi, kita harus bola jauh terus ke belakang. Dan ya, mereka bisa citar 1-2 juga. Kita ada sedikit kesalahan itu waktu koneki. Kita sudah tahu mereka punya pemain bahaya. Koneka yang masih wajar. Kebun kanaknya sama-sama, mereka aba khik barat kebun-nya. Selepas itu, kita sudah menanggung dengan bukang samar-sama. Jadi, kita sudah menanggung dengan bukang, Kita akan menanggung dengan bukang tanpa-barang. Kita bisa mendapatkan bukang dengan bukang selamu. Kita bisa berharap dan istang-bukang selamanya untuk satu bukang. Kalau kita juga, kita sudah menanggung dengan bukang dan baltel. di Rambal, kita juga mencari gol juga, kita juga menarik bagus, kita agresif, kita juga mencari 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 3-3 gol, pasti Kod sudah tahu, nanti berbaik di BDAI PAN dan Belakar juga, kita harus lebih siap lagi, kalau nanti laluan siap, kita harus lebih matang lagi semua strategi dari Kod, tapi hari ini saya terima kasih kepada Kod itu, yang banyak juga mencari mencari lagu, kita juga harus berusaha, kita juga perlu selalu mencari hal-hal yang juga mau kerja lagi, kita juga boleh paham lagi, kita juga harus mencari lagu wang-langsung, kita juga harus mencari lagu, kita juga boleh mencari lagu wang-langsung untuk ke tengahlegi, kita juga bisa mencari lagu wang-langsung dengan PSB. Rahmat Darmawan mengakui permainan tirakabu tidak berkembang di babak pertama. Babak kedua penampilan tirakabu membaik dan mampu meladani permainan bajul ijo. Namun kecewa atas keputusan wasit Handri Kristanto di akhir laga. Seluruh penalti tak bisa tidak ada emosi. Anda lihat sendiri pertanyaan berjalan dengan baik. Sampai dengar, kemudian terjadi penalti, kemudian masih semua bisa, situasi bisa teratasi. Tapi bagaimana terjadi proses? Gue lihat kedua tadi, mungkin semua kita juga bisa lihat terjadi pelanggaran ini. Jelas-jelas pelanggaran, tapi masih dia membiarkan pelanggaran itu. Dan sementara dia membiarkan juga bola-bola mentara kegawa kita, tanpa menghentikan pertanyaan yang kita tahu. Mungkin ini penuh juga koreksi. Saya rasa untuk semua, ya. Matai yang sangat bagus dengan ini. Saya rasa, saya kenal persislah sama wasit ini. Ya, karena saya juga punya sejarah dengan dia di Malang waktu itu pelitawa narema saya buat sekali. Wasit ini persis sama. Wasit asal Semarang, namanya Kristianto. Waktu lari itu saya tidak marah sebenarnya. Saya cuma menanya, Kenapa sih kamu masih berkapok melakukan seperti itu? Saya cuma menanya itu sebenarnya. Saya ingin jawabannya seperti apa. Tak lupa Rahmat Darmawan memberi selamat atas selolesnya Persebaya dan memohon maaf atas kericuhan yang terjadi di lapangan. Berbeda dengan Head Coach Persebaya, jalannya pertandingan cukup bagus dan tidak ada kesalahan wasit yang dilakukan dalam laga yang memecahkan rekor penonton Piala Presiden 2019. Tidak mengerti apa yang kesalahan sama mereka sehingga agak sedikit tidak akan di lapangan. Ya, ya pasti saya sudah tanyaan untuk guys. So, Pado keinjak kaki, tinggal kaki kirinya. Ya, dia keinjak. Jadi tidak masalah dong. Yang kedua, daya menemukan bola dengan bersih. Dia ambil bolanya. Cuma dia jatuh. Tapi ambil bolanya yang bersih sekali. Dengan rambut, kamu langsung maaf. Bagus sekali. Saya mencapai persenangan sama saya. Jadi akhirnya saya tidak melihat ada kesalahan. Dengan hasil ini Persebaya lolos ke semifinal dan akan bertemu tim bertabur bintang Madura United. Tidak hanya lolos, Bonek juga memecahkan rekor penonton di Piala Presiden 2019 dengan jumlah 43.230 penonton. Rekor sebelumnya 29.000 saat penyisian grup atas PSS Seleman melawan Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!